Memaknai pendidikan di hari kemerdekaan RI ke 77 tahun, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudriah akan terus mendorong mutu pendidikan di Provinsi Jambi agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah. Hal ini karena pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan kemajuan suatu bangsa. Perkembangan pendidikan di Provinsi Jambi saat ini mulai berjalan dengan baik, namun masih terdapat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga hal tersebut tentu membutuhkan anggaran. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudriah mengatakan bahwa sesuai dengan mandatoris pending, 20% dari APBD harus digunakan untuk pendidikan. Untuk itu dirinya akan mendiskusikan lagi bersama Dignas dan Banggar terkait anggaran di tahun 2023, sehingga kekurangan dalam peningkatan pendidikan ini dapat ditingkatkan lagi. Berkaitan dengan hari kemerdekaan, Fadli Sudriah juga mengatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat Provinsi Jambi yang belum mendapatkan pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Fadli Sudriah meyakini bahwa dengan adanya kerjasama dalam peningkatan pendidikan dari pemerintah dan semua pihak yang terkait, kedepannya tidak ada lagi anak-anak di Provinsi Jambi yang tidak sekolah. Kita percaya dengan berjalannya waktu, kerjasama antara pemerintah, kemudian dengan para pemerintah di pendidikan dan juga kita yang dilegislatif sebagai pengawasan dan juga budgeting di sini, kemudian legislasi, membuat aturan, tentu ke depan kita tidak menginginkan masih adanya masyarakat Provinsi Jambi anak negeri ini yang tidak sekolah. Selain itu, Fadli juga mendukung adanya program seperti Dumisake, program Biasiswa, serta program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Jambi. Rian Cengcen, Anissa, Cik TV, melaporkan.